Halo kalian para pecinta Battle Truth The Happens dimanapun kalian berkumpul Udah siap kanjut lah ya dengan kelanjutan cerita dari Xiaoyan Sebelum kanjut, Mimin mau ngucapin terima kasih buat nama-nama berikut ini Terima kasih untuk kalian yang udah lempar kopi buat Mimin kuilang Gak usah lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Xiaoyan Cerita masih berkancut dengan kemunculan Cailin dan Yao Lao Selain itu pada saat ini ada Yao Aotian dan juga dua orang yang berasal dari klan Warcraft Setelah menyadari keduanya ini berasal dari keluarga Chaos Yao Aotian menyadari sesuatu Pada akhirnya ia menoleh ke arah Cailin dan berkata bahwa Cailin bisa merasakan aura mereka Cailin bisa mencobanya dengan melesatkan kekuatan spiritualnya Cailin yang pada saat ini benar-benar kebingungan pun segera mencoba melepaskan kekuatan spiritualnya Seperti apa yang dikatakan oleh Yao Aotian Namun tidak peduli bagaimana ia merasakannya pada saat ini Ia hanya bisa merasakan kedua aura orang ini benar-benar sangat kuat Cailin benar-benar tidak merasakan induksi garis keturunan diantara mereka berdua sama sekali Akhirnya setelah beberapa saat Cailin pun menggelengkan kelapanya kepada Yao Aotian Yao Aotian pun segera menjadi bingung setelah melihat reaksi dari Cailin Yao Aotian pun bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mengetahui keberadaan Cailin Sementara mereka bukan garis keturunan yang sama Yao Aotian pada saat ini benar-benar tidak bisa tidak curiga terhadap kedua orang ini Ia pun segera menunjuk ke arah Yao Lao dan berkata kepada keduanya Ia menjelaskan bahwa ia disini untuk menjemput orang dari klan Yao miliknya Setelah itu Yao Aotian menunjuk ke arah Cailin dan lanjut menjelaskan Yao Aotian berkata bahwa wanita ini juga datang bersama dengan orang dari klan Yao miliknya Selain itu wanita ini juga menantu dari cucu miliknya Oleh karena itu pada saat ini ia tidak peduli dan akan segera mengajaknya Sementara itu di sisi lain Chaos West dan Chaos East pada saat ini sama-sama mendengar perkataan dari Yao Aotian Namun ia segera menyadari sesuatu sebelum akhirnya tersenyum dan segera bertanya kepada Yao Aotian Ia bertanya apakah yang dimaksud oleh tetua Yao Aotian adalah Xiao Yan Menanggapi hal tersebut Yao Aotian pada saat ini segera menganggukkan kelapanya dengan tergesa-gesa Chaos East pun pada saat ini segera berkata bahwa itu akan bagus Mereka tidak menyangka bahwa tetua dari klan Yao ini akan membawa Cailin ke Xiao Mansion Tetapi pada saat ini mereka juga masih memiliki kekhawatiran dan kecurigaan kepada Yao Aotian Mereka pada saat ini benar-benar tidak ingin terjadi sebuah kesalahan Pada akhirnya mereka pun segera berkata sejujurnya mereka diperintahkan untuk menjemput istri Xiao Yan dan mengantarnya ke Xiao Mansion Bagaimana jika tetua Yao pada saat ini pergi ke Xiao Mansion bersama dengan mereka? Mendengar hal tersebut Yao Aotian pun hampir setuju Tetapi ia langsung memikirkan kekuatan diantara keduanya dan mau tidak mau merasa tegang Yao Aotian tentu saja pada saat ini merasa cukup khawatir dengan keduanya Namun pada saat ini tidak ada pilihan lain bagi dirinya selain mereka pergi bersama-sama Sementara itu di sisi lain Cailin pada saat ini menyadari bahwa semuanya telah disimpulkan Namun ia dengan tegas segera berterima kasih kepada semuanya atas kebaikan mereka masing-masing Tetapi Cailin pada saat ini masih ingin tinggal di sini dan menunggu Xiao Yan menjemputnya Kata-kata Cailin ini benar-benar sederhana tetapi langsung kepada intinya Sementara itu Yao Loh pada saat ini mengangguk setuju Di sisi lain Yao Aotian segera berkata bahwa itu juga ide yang sangat bagus Jika begitu permasalahannya maka ia akan segera mengirim pesan kepada Xiao Yan Ia pun segera mengeluarkan benda untuk mengirim pesan kepada Xiao Yan Utusan ini terbuat dari batu biru yang sangat langka ditambah dengan inti sihir bintang 7 dari 5 atribut Akhirnya ia pun segera mengirimkan pesan kepada Xiao Yan Sementara itu di sisi lain dua orang anggota dari klan Warcraft benar-benar sedikit bingung Mereka dengan tegas memandang Cailin untuk waktu yang lama Pada akhirnya mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengirim pesan kepada Chaos Immortal Dengan metode rahasia keluarga Warcraft Tak lama setelah itu mereka pun menerima balasan dari Chaos Immortal Chaos Immortal memerintahkan mereka untuk menunggu dan ia akan segera datang Tetapi di sisi lain Yao Aotian pada saat ini masih menunggu dan menunggu Tetapi tidak mendapatkan balasan dari Xiao Yan Melihat adegan ini kedua orang dari anggota klan Warcraft benar-benar mulai curiga kepada Yao Aotian Mereka bertanya-tanya apakah yang disebutkan oleh Yao Aotian sebelumnya semuanya adalah omong kosong Sementara itu Yao Aotian pada saat ini bergumam Bukankah Xiao Yan seharusnya sedang berlatih Ia pun menekan kegelisahan di dalam hatinya sebelum akhirnya ia benar-benar tidak memiliki pilihan lain Ia memutuskan untuk mengirim surat kepada Zenny Pada saat ini hanya Zenny yang benar-benar menjadi harapan bagi Yao Aotian Sementara itu di sisi lain di Xiao Mansion, Zenny, King Muhor dan Xiao Qi pada saat ini sedang berkumpul Mereka berbincang-bincang santai hingga tak lama Zenny pun seketika mengerutkan keningnya Zenny pun seketika tersenyum setelah membaca pesan yang dikirimkan oleh tetua Yao Aotian Zenny pun segera berkata sambil tersenyum menjelaskan hal ini kepada semuanya Semua orang pun seketika terkejut tetapi memiliki perasaan yang campur aduk Zenny juga pada saat ini menyadari perasaan yang dirasakan oleh kedua wanita yang berada di hadapannya Tetapi Zenny segera pulih dan segera mengeluarkan keprofesionalannya Zenny pun memutuskan mengajak King Muhor untuk pergi menjemput Jailin Singkat cerita Zenny pun sampai di kota air mata Melihat Zenny yang datang hati Yao Aotian yang menggantung akhirnya terjatuh Meskipun kedua orang dari klan Warcraft tidak mengenal Zenny dan King Muhor Begitu keduanya datang, mereka berdua pun seketika menyadari bahwa orang-orang ini pasti tokoh-tokoh penting dari Xiao Mansion Akhirnya mereka pun segera mengangguk untuk memberi isyarat dengan hormat Menanggapi sapaan semua orang dengan sopan, mata kedua wanita ini tanpa sadar segera tertuju pada Jailin Mata mereka langsung menyala tetapi hati mereka mau tidak mau bergetar Mereka bergumam di hati masing-masing setelah melihat Jailin bahwa ini adalah kecantikan yang menakjubkan yang berbeda Sementara itu Jailin di sisi lain memiliki kesan pertama yang cukup unik Jailin merasa bahwa gadis-gadis ini benar-benar sangat seksi dan glamor Namun Jailin pada saat ini masih tetap tampak tenang tetapi ada bayang yang bergejolak di dalam hatinya Dari sikap Yao Aotian ia menampak bahwa kedua gadis itu pasti dari Xiao Mansion Ia pun bertanya-tanya apakah identitas dari kedua gadis ini hingga mereka bisa menjemput Jailin atas nama Xiao Yan Sementara itu Zenny pada saat ini dipenuhi kegembiraan di hadapan Jailin Setelah saling menatap dengan permusuhan Zenny segera kembali ke akal sehatnya dan memberikan senyum ke arah Jailin Ia membungkuk ke arah Jailin dan memberi hormat sebelum akhirnya menoleh ke arah Yao Lao Ia berkata ini pasti Tuan Yao Lao yang merupakan guru dari Xiao Yan Mendengar hal tersebut Yao Lao pun sedikit terkejut dan bertanya siapakah kedua gadis ini Yao Aotian seketika melangkah maju dengan langkah kecil dan menunjuk ke arah Zenny dan mulai memperkenalkan Ia memperkenalkan kepada Jailin bahwa ini adalah nona Zenny yang merupakan kepala manajer dari Xiao Mansion Selain itu ia juga merupakan seorang putri dari kaisar manusia Setelah itu ia menunjuk ke arah King Mu'er yang berada di samping Zenny dan memperkenalkannya Yao Aotian berkata bahwa ini adalah nona King Mu'er adik perempuan kakak angkat Xiao Yan bernama King Haoran yang merupakan kaisar iblis Mendengar hal tersebut dua orang ini seketika terkejut Mengetahui titel dari kaisar manusia dan kaisar iblis saja mereka sudah mengetahui bahwa keduanya tokoh penting di benua Dodi Yao Lao pun buru-buru menyapa Zenny dan King Mu'er dengan sopan Yao Lao berkata merupakan suatu kehormatan bagi dirinya untuk mengenal dua wanita cantik ini Menanggapi hal itu Zenny pun segera berkata bahwa Yao Lao tidak perlu terlalu sopan Yao Lao adalah guru dari tuan muda Xiao Yan oleh karena itu mereka harus menyapanya Menanggapi hal tersebut Yao Lao pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya segera bertanya mengapa Xiao Yan tidak datang sendiri Namun ketika Zenny hendak menjawab tiba-tiba terdengar suara tajam yang menusuk di udara Sesosok biru segera mendarat dengan momentum angin dan guntur yang menggelegar Sosok yang baru saja mendarat ini adalah Chaos Immortal Begitu sosok ini mendarat dua orang dari klan warga pun seketika memberikan hormat kepada tuan muda Mendengar kedua orang ini menyebutnya dengan sebutan tuan muda Yao Lao Tian pun seketika terkejut Kali ini ia benar-benar telah berhadapan dengan dua orang dodi bintang tujuh ditambah lagi dengan tuan muda dari keluarga Warcraft Bagaimana mungkin bisa Yao Lao Tian pada saat ini tidak terkejut Sementara itu Zenny dan King Muar pada saat ini tetap tenang dan berpikir bukankah tuan muda dari keluarga Warcraft adalah Chaos Immortal Mereka berdua menyadari bahwa Cailin juga seorang piton penelan surga Oleh karena itu mereka tidak terlalu heran ketika Chaos Immortal datang karena mereka bisa merasakan dari garis keturunannya Tetapi yang mereka tidak sangka adalah bahwa Chaos Immortal benar-benar turun tangan sendiri demi keselamatan Cailin Di sisi lain Yao Lao dan Cailin pada saat ini menyaksikan dengan dingin sosok yang baru saja muncul Mereka tentu tidak tahu betapa menakutkannya identitas tuan muda dari keluarga Warcraft di benua dodi Sementara itu di sisi lain Chaos Immortal mengangguk kepada kedua anggotanya dan tersenyum kepada semua orang Setelah itu ia menatap ke arah Cailin yang berada di belakang sisi Yao Lao Tian Alisnya membeku sesaat seolah-olah ia pada saat ini kagum dengan kecantikan dari Cailin Selain itu ia juga sepertinya merasakan sesuatu dan segera arisnya menjadi rileks Ekspresi gembira segera muncul di wajahnya dan ia benar-benar menyadari bahwa ini adalah Cailin Akhirnya Chaos Immortal pun segera berkata bahwa ia bernama Chaos Immortal dari klan Warcraft Ia datang ke sini untuk menjemput nona Cailin pergi ke Xiao Mansion Mendengar pria ini memperkenalkan namanya Yao Lao Tian pada saat ini benar-benar merasa lega Ia telah mendengar Xiao Yan menceritakan hubungannya dengan Chaos Immortal Tetapi ia benar-benar tidak menyangka bahwa Chaos Immortal akan menjadi tuan muda dari klan Warcraft Sementara itu di sisi lain pada saat ini ekspresi dari Cailin membeku sesaat Akhirnya setelah merenung sejenak Cailin pun segera bertanya kepada Chaos Immortal Cailin berkata bahwa baru saja mereka menyebutkan mereka diperintahkan oleh keluarga mereka Tetapi pada saat ini Cailin tidak merasakan aura dari mereka Cailin juga pada saat ini tidak merasakan aura dan garis keturunan di dalam dirinya setelah bertemu dengan Chaos Immortal Bukankah hal itu berarti mereka tidak memiliki hubungan darah satu sama lain Dengan begitu maka bagaimana mungkin mereka bisa menentukan bahwa Cailin lah yang ingin mereka jemput Mendengar hal itu Chaos Immortal pun ragu-ragu sejenak dan ia memandang ke arah Yao Lao Tian, Zeni, dan King Mu'er Ia memikirkan bagaimana caranya ia menjawab pertanyaan Cailin Sementara itu pertanyaan ini juga yang membuat penasaran Yao Lao Tian Akhirnya Chaos Immortal pun segera berkata bahwa pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab disini Akhirnya sambil tersenyum sedikit ia pun berkata bahwa ketika ia sampai di Xiao Mansion Maka ia akan segera memberitahu saudari Cailin bagaimana caranya Cailin pun menunjukkan keterkejutan di wajahnya setelah menyadari Chaos Immortal memanggilnya dengan sebutan saudari Di sisi lain Chaos Immortal juga pada saat ini menyadari keterkejutan dari Cailin Ia pun buru-buru berkata bahwa ia lupa memberitahu semua orang bahwa Xiao Yan dan dirinya adalah saudara angkat Seketika Cailin pun menoleh menatap ke arah Yao Lao Tian dan melihat Yao Lao Tian mengangguk ringan Akhirnya ia pun buru-buru memberi hormat kepada Chaos Immortal Cailin lanjut berkata bahwa ia tidak tahu ini adalah saudara laki-laki dari Xiao Yan Oleh karena itu tolong jangan tersindung dengan ketidak sopanan Cailin sebelumnya Sementara itu Chaos Immortal pada saat ini hanya tersenyum dan melambaikan tangannya sebelum akhirnya segera lanjut menjelaskan Ia berkata bahwa saudara Xiao Yan takut tidak bisa merasakan kedatangan dari Cailin Oleh karena itu ia secara khusus mempercayakan Chaos Immortal untuk mengirim seseorang menunggu di sini Menyadari hal tersebut pada saat ini Cailin pun segera membungkuk ke arah dua bawahan dari Chaos Immortal dan berterima kasih Setelah itu Cailin kembali menantap ke arah Chaos Immortal dan Cailin masih penasaran dengan pertanyaan sebelumnya Tetapi ia menekan pertanyaan tersebut dan menoleh ke arah Zenny dan King Mu'er Ia pun segera bertanya apakah kedua gadis ini dari Xiao Mansion? Mengapa Xiao Yan pada saat ini tidak datang sendiri? Mendengar pertanyaan tersebut Zenny pun tersenyum dan berkata bahwa tuan muda Xiao Yan sedang berlatih Oleh karena itu tidak nyaman bagi mereka untuk mengganggunya dan mereka memutuskan untuk menjemput istri tuan muda Xiao Yan Mendengar hal tersebut Chaos Immortal pun mengangguk dan bergumang sepertinya memang seperti itu Jika bukan karena berlatih maka Xiao Yan di acara sebesar ini pasti akan bergegas begitu cepat Chaos Immortal pun memandang ke arah Zenny dengan sopan sebelum akhirnya menoleh ke arah King Mu'er Ia merasa sangat ingin tahu di dalam hatinya siapakah dua wanita cantik ini Kecantikan di antara keduanya ini benar-benar bisa membuat benua Dodi diguncang Akhirnya Chaos Immortal pun segera tersenyum dan menanggukkan tangannya Ia dengan hormat segera bertanya siapakah dua gadis ini Zenny pun sambil tersenyum segera berkata bahwa ia bernama Zenny Setelah itu Zenny menunjuk ke arah King Mu'er dan memperkenalkan bahwa ini bernama King Mu'er Mendengar hal tersebut Chaos Immortal pun segera berkata bahwa Zenny pasti bermarga Zen Bolehkah ia bertanya apakah ia mengenali Zen Zhongfu Zenny pun tersenyum manis dan berkata bahwa itu adalah ayah Zenny Chaos Immortal sedikit terkejut dan tersenyum kepada Zenny Ia segera berkata ternyata ini adalah putri dari kaisar umat manusia Chaos Immortal pada saat ini benar-benar sangat senang karena bisa bertemu dengannya Setelah itu ia menatap ke arah King Mu'er dan berkata nama keluarga dari nona King Mu'er adalah King Bolehkah ia tahu apakah ia mengenal kaisar King Haoran? King Mu'er pada saat ini mengikuti teladan Zenny dan menjawab dengan senyum anggun bahwa itu adalah kakak laki-lakinya Mendengar hal ini Chaos Immortal pada saat ini hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kelapanya Dengan masih bersikap sopan ia berkata bahwa saudaranya benar-benar memiliki banyak wajah Ia pun mengelah nafas panjang sambil mengangguk sebelum akhirnya menoleh ke arah Yao Aotian Ia segera bertanya siapakah senior ini? Menanggapi hal tersebut Yao Aotian pun tersenyum dan berkata bahwa ia adalah Yao Aotian dari klan Yao Mendengar hal tersebut pada saat ini Chaos Immortal pun menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada semua orang Rasa hormat yang lebih pada saat ini ditunjukkan kepada Yao Aotian Chaos Immortal mengetahui bahwa Xiaoyan datang ke sini untuk menemukan jenis ramuan obat sambil mengobrol di gua darah pada saat itu Oleh karena itu ia tahu bahwa orang yang berada di hadapannya ini benar-benar telah banyak membantu Xiaoyan Melihat Chaos Immortal pada saat ini begitu sopan Yao Aotian pun bergegas untuk membalas hormat Ia pun sekelah berkata bahwa tuan moda Chaos Immortal benar-benar terlalu sopan Sementara itu Chaos Immortal pada saat ini hanya tersenyum dan merasa lega di dalam hatinya Semua orang juga pada saat ini tampaknya telah merasa lega Melihat bahwa semua orang ini bukanlah orang luar berdasarkan ikatan kepercayaan Xiaoyan Chaos Immortal segera mulai berbicara kembali kepada Cailin Ia pun akhirnya segera berkata meskipun Cailin tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga wargarah mereka Namun Cailin adalah piton penelan surga dan binatang penjaga dari klan mereka Cailin tidak dapat merasakan aura mereka tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan Cailin Mendengar hal tersebut Cailin benar-benar terjangang dan ia tidak menyangka memiliki status yang begitu menonjol Meskipun ia tidak tahu seberapa kuat keluarga Warcraft namun ia menyadari dengan adanya Chaos dan dua orang lainnya yang benar-benar sangat kuat Tentu saja klan Warcraft ini pasti akan sangat kuat Belum lagi Cailin menyadari ekspresi Yao Aotian ketika kedatangan kedua orang yang diperintahkan oleh Chaos Immortal Sementara itu di sisi lain Yao Aotian pada saat ini bahkan lebih terfana Ia tidak pernah menyangka bahwa Cailin adalah sosok piton penelan surga Monster ini benar-benar monster yang belum pernah ia dengar sama sekali Selain itu yang lebih mengejutkan lagi bahwa sosok ini merupakan binatang penjaga dari keluarga Warcraft Barulah pada saat itu ia menyadari hingga Chaos Immortal mengirimkan dua orang dodi bintang dua untuk menjemputnya Cailin ini benar-benar sangat penting bagi keluarga Warcraft Sementara itu di tengah-tengah keterkejutan ini Zeni pada akhirnya segera membuka mulutnya untuk berbicara Zeni berkata bahwa setiap orang yang datang ke sini tentunya akan pergi ke Xiao Mansion Bagaimana jika mereka pada saat ini segera pergi dan membiarkan nyonya Cailin tenang dan berbicara perlahan nanti Setelah itu ia pun menolak arah Yao Aotian Ia berkata bahwa tetua Yao Aotian adalah leluhur tuan muda Xiao Yan Selain itu Yao Lao pada saat ini datang bersama dengan nyonya Cailin Bagaimana jika Yao Lao bersama dengan tuan Yao Aotian pada saat ini juga ikut terlebih dahulu ke Xiao Mansion Terlebih lagi tetua Yao Aotian belum pernah mengunjungi Xiao Mansion di masa lalu Mendengar ajakan yang sangat dari Zeni ini tentu saja Yao Aotian juga setuju Akhirnya setelah diputuskan semua orang pun sepakat untuk pergi Ketika semua orang hendak pergi Cailin pada saat ini tiba-tiba menggelengkan kelapanya dan mulai berbicara Cailin segera berkata bahwa ia akan menunggu disini sampai Xiao Yan datang Semua orang pun seketika kembali menoleh ke arah Cailin dengan ekspresi yang dipenuhi dengan keterkejutan Sementara itu King Mu'er mengerutkan kening dengan rasa kesal Ia mengerti di dalam hatinya sebelum akhirnya ia pada saat ini berusaha untuk membujuk Cailin King Mu'er pun segera berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini dalam pengasingan dan bahkan tidak tahu Cailin ada disini Terlebih lagi mereka juga tidak tahu berapa lama sampai Xiao Yan keluar untuk menjemput Cailin Lebih baik pada saat ini mereka kembali ke Xiao Mansion terlebih dahulu dan Cailin bisa tinggal menunggu di Xiao Mansion Mendengar hal tersebut Cailin pada saat ini menggelengkan kelapanya Cailin pun lanjut berkata jika Xiao Yan pada saat ini sedang berlatih lalu dimanakah Sun Er Mungkinkah Sun Er juga pada saat ini sedang berlatih Mengapa mereka tidak meminta Sun Er untuk menjemput Cailin Mendengar hal ini Zeni dan King Mu'er pun seketika saling memandang Tetapi mereka tidak menyadari siapa yang dibicarakan oleh Cailin Mereka pun segera bertanya apakah baru saja Cailin menyebutkan nama Sun Er Mendengar hal tersebut Cailin pun mengangguk dengan sedikit kecemasan yang sudah mulai melintas di alisnya Cailin pun segera bertanya apakah mereka berdua tidak melihat Sun Er Mendengar hal ini Zeni tiba-tiba teringat Xiao Yan pernah berkata bahwa ia memiliki dua istri di benua doki Ia menyadari yang berada di hadapannya ini bernama Cailin oleh karena itu yang satunya lagi pasti bernama Sun Er Zeni pun tidak bisa menahan gemetar di hatinya dan segera bertanya kepada Cailin dengan cemas Ia pun segera bertanya apakah istri Tuan Muda Xiao Yan yang lain telah pergi ke benua doki Kapan kah ia datang ke benua doki Menanggapi hal tersebut Cailin pun menjelaskan bahwa Sun Er datang ke benua doki sudah hampir 10 tahun Zeni pun seketika berdebar dan firasat buruk segera muncul di hatinya Yao Aotian, Chaos Immortal, dan King Mu'er juga pada saat ini menunjukkan ekspresi khawatir Sementara itu Yao Aotian segera bertanya apakah gadis itu sudah datang ke sini selama 1000 tahun Namun belum datang untuk mencari Xiao Yan Ataukah gadis ini sudah mencari Xiao Yan tetapi tidak berhasil bertemu Namun seharusnya jika gadis itu datang dalam 1000 tahun terakhir Tentu saja ia akan dapat menemukan Xiao Yan karena Xiao Yan bukanlah orang yang tidak dikenal Sementara itu di sisi lain Cailin dan Yao Lo pada saat ini bingung setelah mendengar 1000 tahun Cailin pun segera bertanya apa yang mereka maksud dengan 1000 tahun Yao Aotian pun segera menjelaskan bahwa itu adalah 10 tahun di benua Doki 10 tahun di benua Doki maka sudah berlangsung 1000 tahun di benua Dodi Mendengar hal tersebut Cailin dan Yao Lo pada saat ini benar-benar sangat terkejut Tetapi bersamaan dengan itu mereka benar-benar merasa khawatir akan sesuatu yang terjadi kepada Sun Er Cailin dan Sun Er pada saat ini benar-benar merasa seperti saudari perempuan Akhirnya Cailin pun meminta mereka untuk mengirim pesan kepada Xiao Yan agar meninggalkan pelatihannya Beritahukan kepada Xiao Yan bahwa Sun Er pada saat ini telah menghilang Katakan kepada Xiao Yan jika ia tidak dapat menemukan Sun Er maka ia tidak akan berakhir dengan Cailin Sementara Cailin berapi-api di sisi lain Yao Lo pada saat ini masih tetap tenang Yao Lo juga merasa cemas tetapi memang karakter Yao Lo pada saat ini selalu berpikir tenang Akhirnya Yao Lo segera berkata kepada Cailin agar Cailin tetap tenang Bagaimana mungkin bisa dengan mudah mengganggu seorang yang sedang berlatih Jika Xiao Yan dapat meninggalkan pelatihannya saat ini maka ia tidak akan menggunakan orang lain untuk menjemput mereka Sun Er pada saat ini memang tidak diketahui keberadaannya dan mereka benar-benar cemas Yao Lo juga yakin bahwa orang-orang di Xiao Mansion tentu saja akan sangat cemas Tetapi pada saat yang bersamaan Yao Lo yakin bahwa mereka pasti akan bisa menemukan cara untuk mencari Sun Er Mendengar apa yang dikatakan oleh Yao Lo ini Zeni pun melirik ke arah Yao Lo dengan kagum Ia pun segera berkata bahwa Yao Lo memang layak menjadi guru dari Xiao Yan Setelah itu Zeni pun segera menghibur Cailin dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Tuan Yao Lo memang benar Sun Er adalah nyonya dari Xiao Mansion oleh karena itu Zeni akan melakukan yang terbaik untuk menemukannya Mata Cailin pada saat ini pun seketika berbinar dan merasakan sedikit ketenangan di dalam hatinya Sementara itu di sisi lain Zeni pada saat ini merenung sejenak dan berguma Mungkin saja Sun Er dibawa pergi oleh keluarganya Bukankah keluarga Sun Er dapat menemukan Sun Er karena mereka memiliki hubungan darah? Sementara itu mendengar hal ini Cailin benar-benar kembali semakin berbinar dengan harapan Ia pun buru-buru menjelaskan bahwa Sun Er adalah anggota dari klan kuno yang berada di benua Doki Apakah ada klan kuno yang serupa di benua Dodi? Mendengar hal tersebut pada saat ini Yao Aotian sedikit lega dan mulai menjelaskan Yao Aotian berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar telah mengingat sesuatu Ia pun menganggukkan kelapanya dan berkata memang ada keluarga kuno yang seperti itu Ia pun lanjut menjelaskan mengenai klan kuno ini di bawah tatapan semua orang Yao Aotian berkata bahwa ia ingat ada bahan obat tingkat rendah yang relatif langka Ini bernama rumput batu hitam yang tumbuh di wilayah yang disebut dengan suku kuno Selain itu wilayah suku kuno ini juga terletak di tempat lainnya Mendengar sedikit penjelasan ini Zeni pun tampak bahagia dan segera bertanya kepada Yao Aotian Zeni bertanya jika begitu apakah Yao Aotian tahu lokasi pasti dari klan kuno tersebut Apakah ia mengetahui seluk-beluk tentang keluarga ini Yao Aotian pun pada saat ini mengerutkan kening dan berkata bahwa ia hanya tahu tempat itu sangat terpencil Tetapi ia tidak tahu persisnya di mana tempat itu Terlebih lagi ia juga pada saat ini tidak memahami situasi yang dialami oleh orang-orang kuno ini Zeni pun mengangguk dan berkata bahwa itu bukanlah permasalahan Asalkan mereka mengetahui sedikit informasi mengenai klan kuno ini Maka mereka akan bisa mencari informasi lanjutan Sementara itu di sisi lain Chai Lin pada saat ini benar-benar sedikit linglung Di sisi lain Yao Lo menghela nafas setelah menyadari sesuatu Yao Lo pun segera bertanya tetapi mengapa Sun Er tidak mencari Xiao Yan selama bertahun-tahun Inilah tepatnya kebingungan dan kekhawatiran yang disembunyikan semua orang pada saat ini di dalam hati masing-masing Zeni tiba-tiba mengangkat alisnya dan memikirkan kemungkinan ini Akhirnya ia pun segera bertanya kepada Chai Lin seperti apakah rupa dari Nyonya Sun Er? Bisakah Nyonya Chai Lin pada saat ini menggambarkan detail mengenai Nyonya Sun Er? Mendengar pertanyaan ini pada akhirnya Chai Lin merenung sejenak sebelum akhirnya menceritakan semua kecantikan Mengenai Sun Er secara detail Setelah mendengar deskripsi dari Chai Lin tentang kecantikan Sun Er ini Semua orang malah menjadi semakin khawatir Keindahan yang begitu memukau seperti itu benar-benar sangat cukup menimbulkan banyak permasalahan di benua Dodi Sementara itu Chai Lin pada saat ini benar-benar masih memiliki kekhawatiran kepada Sun Er Melihat ekspresi dari Chai Lin ini, Zeni pun pada saat ini segera mulai menghibur dan berbicara kepada Chai Lin Zeni menjelaskan bahwa seperti yang dikatakan oleh Tuan Yao Aotian sebelumnya Keluarga kuno ini memiliki tempat di daerah yang terbencil Selain itu kekuatan Sun Er yang baru datang selama seribu tahun tentu saja masih sangat lemah Jika Sun Er memang dibawa oleh klan kuno tersebut Maka Sun Er tidak akan memiliki waktu untuk pergi ke kota Dengan kekuatannya yang masih lemah Sun Er pasti akan mendapatkan banyak permasalahan menuju ke kota Juxi Selain itu meskipun nama Tuan Muda Xiaoyan pada saat ini terkenal Sangat wajar bagi klan kuno yang berada di tempat yang terpencil tidak mengetahui hal tersebut Mungkin saja pada saat ini Nyonya Sun Er sedang bekerja keras untuk berkultivasi Oleh karena itu Nyonya Chai Lin tidak perlu terlalu khawatir Sun Er seharusnya baik-baik saja dan mereka pasti akan dapat menemukannya dan membawanya ke Xiao Mansion Setelah Zeni berbicara, Kiyoshi Mortal yang telah lama terdiam pun mulai berbicara Dengan suara tenang ia segera berkata bahwa Xiaoyan adalah saudaranya Oleh karena itu urusannya adalah urusannya juga Saat ini Xiaoyan sedang berlatih dan masalah ini semua terserah Nona Zeni Jika mereka menemui masalah maka selama itu dapat menggunakan keluarga klan Warcraft mereka Nona Zeni bisa datang kapanpun keluarga Warcraft dan mereka akan berusaha membantu semaksimal mungkin Mendengar perkataan dari Kiyoshi Mortal ini, Yao Aotian pun pada saat ini mengungkapkan persetujuannya King Mu'er juga pada saat ini mengangguk menyatakan persetujuannya atas kran iblis yang akan ikut membantu Melihat semua orang yang pada saat ini memiliki ketulusan, Zeni pun segera mengucapkan terima kasih Sementara itu di sisi lain, baik Chai Lin dan Yao Long juga merupakan orang yang sangat cerdik Bagaimana mungkin mereka tidak merasa bahwa permasalahan ini tidak sesederhana yang mereka katakan Tetapi mereka menyadari baik Xiao Mansion, klan Warcraft, klan Yao dan klan iblis darah Sepertinya semuanya merupakan sebuah kekuatan yang besar Mereka benar-benar memberikan upaya dalam masalah Suner dan hati keduanya berangsur Angsur menjadi tenang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!